Hai mengalahkan durga yang namanya ruang itu ada capa yang namanya Hai Sorokobali itu ketika semar itu anu maka dengan a Sorokobali itu mengembalikan ruang dan waktu itu ada dua ya Sorokobali dan maka dengan adanya kalat cakra atau Sorokobali itu itu membalikkan putaran reda yang mau Hai Nah itu sama aja yang akan terjadi kehidupan di alam semesta akhir-akhir zaman ini itu akan terjadi yang namanya kalat cakra inisikan kapitayaan itu sebagai kepercayaan kepada sang yang tayang iya percaya-percaya kan dari arti yakin karena yang lain yakin mempercayai kalau keyakinan untuk agama yang tumbuh dari dalam diri mas jenis kan kan orang sekarang kan pada ke kapitayaan semua lah kapitayaan yang berpengkong jowok lah itu meneh ada penyebutannya gimana gitu kan kapitayaan bagaimana gitu iya kan agama pun juga pakai kapitayaan namanya kepercayaan Hai agama itu adalah kepercayaan jadi yang yang membingungkan itu kadang eh istilah kapitayaan itu apa benar-benar di jawa kuno dulu itu sebagai apa ya nama Nah itu kan gini kan setiap kapitayaan itu mempunyai eh perspektif yang berbeda ya mas cara-caranya langkahnya juga berbeda aturannya beda misalnya agama muslim ini 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 sholat lima waktu misalkan Oh agama nasrani harus setiap minggu ke gereja yang orang jawa orang jawa kan lebih luas fleksibel ya kan tidak membeda-bedakan sifatnya yang entah itu dalam bentuk kapitayaan apapun yang asal itu bisa memberikan tuntunan yang baik itu dijalani tapi kalau agama-agama yang mungkin yang diakui oleh Nusantara ini karena ya ini mau ngomong KTP ini enak agama Jawa aku KTP ini agama Jawa Cuman agamanya di kapitayaan ini di diakoni karena negara ini laki-laki ya salah kapalanya disitu akhirnya Jawa hilang jawabnya ya mergokui mawara diakoni agama sama agama itu kepercayaan itu juga seluruh kita punya kapitayaan Islam nasrani itu kapitayaan kapitayaan untuk budayanya orang Eropa Nasrani kapitaya muslim kapitayaan yang di dari budaya orang Arab kapitayaan orang Arab nah kapitaya Jawa punya kapitayaan sendiri kepercayaan sendiri yang namanya Jowo jangan diperspektifkan kepercayaan kapitayaan itu hanya orang Jawa tergantung kapitayaan untuk orang budaya mana gitu kan Islam kan budayanya orang Arab nasrani budayanya orang Eropa ya kan Hai penghujung budayanya orang Cina itu kapitayaan semuanya cuman kadang-kadang orang itu menganggap label Hai misalnya Hai aku amereka limeneral di jenengi aku 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 ini limeneral itu contohnya seperti itu akhirnya kapitayaan itu dianggap bahwa itu itu hanya Jawa semuanya kapitayaan kapitayaan bahasa Indonesia kepercayaan Hai nekboso halusnya kita pitah dosan hehehe kalau pitah dos di mata kepanjalan gusti Hai Hai kita kita dosnya kok mengerti tahu hari mengakui kepercayaan kan mengakui bahwa Tuhan itu ada cuman yang kepercayaan ini bukan Tuhannya tapi ajaranya cara-caranya itu untuk misalkan orang Nasrani Hai lebuni meci salaki gue klaro ngomong-ngomong wesspong 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 dianggap musik kami ngonakan mbunin gerejo nah padahal itu bisa belajar dengan Dekak orang Jawa untuk buning menggeri jaring meting metri ramah salah gitu nah flex merah jawab presi itu orang Jawa mah bebas Jawa, Lebu ini, Panteng ini, Wihara, Rasanya, Karena menganggap suatu kepercayaan orang Jawa itu, Kenapa dibilang fleksibel? Apapun segala sesuatu yang memberikan kehidupan yang baik, Ya silahkan. Atau juga tidak merupakan. Tambah pengalaman juga, Wawasan. Makanya orang Jawa itu lebih luas pandangannya. Tapi kalau kita hanya di, Wah, Orang Rasanya ini dianggap. Jadi dunia ini luas. Tidak hanya dibatasi oleh kepercayaan masing-masing. Jika kita membatasi suatu keyakinan atau kepercayaan kita hanya sebatas lingkup ini, Bagaimana kita bisa mempelesuas diri kita sebagai luasnya dunia. Nah, memahami dunia ini luas sekali. Jangan kita disempitkan karena sebuah kepercayaan yang hanya dibatasi. Lingkup kinerja kita, perjalanan kita itu dibatasi hanya ini itu ada. Maka ini pembodohan. Ini pembodohan. Kalau orang Jawa, Ini pembodohan, Ini pembodohan, Ini pembodohan, Ini pembodohan, Ini pembodohan. Tidak masalah. Fan-fan saja. Sebelum adanya ajaran yang datang ke Nusantara, Dulu, Negara ini lebih jaya. Baik-baik saja. Masih ada tantra. Bisa dijelaskan tentang bayrawa tantra? Tantra itu hubungan sinergi antara keselalasan manusia dengan sang pencipta. Tantra yang. Dan bayrawa sendiri? Bayrawa itu kan birahi. Birahi. Semua itu sama saja pada ilmu sastra Jendro Hayuningrat Pangulating di sastra. Sastra itu kan sebuah yang tertulis karena pengetahuan-pengetahuan yang tertulis dibentuk sebuah lontar. Atau kitab. Atau dulu orang-orang disebutnya agak kitab. Tapi ini sastra gitu. Atau lontar. Pengetahuan-pengetahuan yang tertulis. Manuskrip. Nah. Jendro itu raja. Raja yang agung. Sastra Jendro. Hayuningrat. Hayu kan diambil mempercantik itu. Ya kan? Nengrat itu kan sebuah. Artinya sama saja yang memayu hayuning bawona. Memperindah alam semesta ini. Kehidupannya. Pangulating diyu. Merawat dan memelihara. Merawat dan memelihara. Dyu itu adalah sifat raksasa. Cingkora Bolo Bolo Upoto. Maka di gunungan itu kan ada. Pintunya adalah cingkora Bolo Bolo Upoto. ya. Patung reca. Dua ropolo. Dua ropolo. Cingkora Bolo Bolo Upoto. Nah itu. Maka ini simbol raksasa. gunungan kan penggambaran itu gunungan itu kan ada pohon ada monyet ada rimau singa banteng ular terus ada garuda atau merpati itu di atas itu kan simbol simbol angkoso yang dibawah ini simbol ibu Pertiwi kalau diaranya rojol ini mesti ratu sebagai laki-laki kalau diaranya atau garuda garuda kan sifatnya angkoso karena diaranya itu bandar PT Angkasa Purang karena bergerak di angkasa artinya bopo bopo angkoso ibu Pertiwi harimau itu kan sifat-sifat yang namanya banteng itu kan sifat amarah ya bukut main alulamah mu'miyah supiyah kan itu sama aja abang kuning putih hirang kan betul ya sama aja sifat harimau ego ulari sifat nafsu monyetnya selemmer sukanya usil kan sifat-sifat bencian iri itu kan sifatnya monyet banteng itu amarah nyurduk masih boleh abang banteng PDI keberanian jangan menyebut parteng enggak itu istilah terus harimau keeguan kan orang kalau ego itu kalau kelebihan jadi suatu kesombongan merasa benar merasa suci merasa paling baik kalau kerendahan orang tidak mempunyai harga diri kerendahan ego tapi kalau ke ego itu ditengah-tengahkan khususnya sepertinya menengahkan biar tidak kelebihan juga tidak kekurangan ketika tengah-tengah timbul suatu kebijaksanaan makanya simbol harimau itu simbol kebijaksanaan sebuah raja atau ratu ular itu simbol nafsu biinginan monyet itu sifat iri dengki serai itu terus satu ini ketek ular sehingga banteng banteng amarah iya kan banteng bagikan manusia yang bodoh maka ketika orang diselimuti amarah orang itu akan menjadi bodoh karena kenapa dibilang bodoh kehilangan akalnya maka orang bilang sudah tidak menggunakan akal yang sehat nah seharapnya dulu gitu ngopo-ngopo disuruh duki banteng sebuah ini ngarepnya kita nganggul abang disuruh du wiraurusan gitu kayak gitu mudelnya gak mau tahu itu seenaknya sendiri ya kan gitu orang amarah kan seenak sendiri mau ngopo ibaratnya ngomong itu nyakiti orang gak dipikirkan melakukan apapun entah itu merugikan atau gak buat orang lain atau diri gak dipikir yang penting puas ya kan nah itu banteng tapi kalau garuda itu selalu memberikan keindahan ini kan esok nih ngerti burung memberikan keindahan burung itu selalu memberikan keindahan walaupun dia itu sudah enggan berhidup dengan manusia itu enggan berhidup dengan manusia tapi terberikan keindahan merpati simbol kesucian putih merpati putih simbol keabadian makanya dibilang roh kudus disambilkan merpati kesucian cahaya yang merpati putih suci menaruh kudus makanya dalam gunungan itu kenapa diadakan pohon pohon itu kenapa harus pohon di gunungan karena apa makhluk yang paling banyak di dunia ini adalah tumbuhan lu darani wit-witan 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 kan wi-witan paling alam paling awal di hidup di alam segala sesuatunya yang pertama hidup di bumi ini maka dia akan memperbanyak komunitasnya makanya kan inget di bumi hidupan bukan alam hidupan air kan bukan kehidupan tapi kan unsur elemen semesta makanya di gunungan itu simbol bumi kenapa harus gunung menguripi kudu mengurucut iya kan dari makanya di dalam gunungan itu ada sifat cingkoro bolo bolo upoto itu sifat angkar ramurka necoro wayang ini ada batoro kolor dan batari turga turga itu simbol kemurkaan angkara itu ya kolor burga itu artinya apa ruang secara bahasa metafisik kolor itu apa waktu ruang dan waktu nah kita itu masih terjerumur dalam ruang dan waktu mulai mulai dari itu yang bisa durga itu paling takut dengan yang namanya semar dan ada durga itu juga paling takut dengan yang namanya satiwa kalau di pandawa semar semar itu semar itu paling takut apa durga itu paling takut dengan semar meskip wetak kumbo lo geni angus dan gampang aneh kan gitu lagi cerita pewayangan ini segabungan filosofi pewayangan ke ilmu penalaran logika ilmiah jadi durga itu adalah ruang semar itu simbol bumi gitu nah wisnu itu kan punya senjata yang namanya cakra simbol langit diwanya atmosfer niteshnya ini krisno ratu yang mengguni 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 itu senjata cakra leo senjatanya wisnu cakra karena itu tadi berputar atmosfer berputar mengikuti pergerakan bumi akhirnya melindungi jadi alapisan ocean atau o3 karena orang yang naik itu memutar kabel banganya ketika bumi ini mengalami keredupan itu kan ibaratnya bumi kalau dilihat dari uang angkasa ibaratnya tahun 2100 eh tahun 1500 dibandingkan dengan 2023 ini mungkin warnanya sebetul biru ya ya sama aja kehidupan seperti itu nah itu akan diperbarui lagi tadi bilang untuk mengalahkan durga yang namanya ruang itu ada japa yang namanya corokobalik nah itu ketika semar itu maka dengan corokobalik itu mengembalikan ruang dan waktu itu ada dua ya corokobalik dan rajah kolocokro kolocokro ya kan kolocokro itu waktu cokro itu memutar balikan putaran itu tadi waktu terjadinya waktu itu karena ada apa mas bisa tercipta waktu itu karena apa ini kalau saya pulang ruang eh yurano apa dunia ini ada waktu karena ada apa bingung kita tak nyumpet duduk caro tak sabi nyumpet duduk saya mikir ya padahal bedino kita tiap hari kita tahu karena ada perjalanan sekarang gini waktu lah tanggalan itu 1 2 3 sampai 30 kan waktu kita lihat ya nggak usah yang panjang-panjang tiap hari kita lihat jadi berputar artinya menghasilkan waktu yang menghasilkan waktu adalah putaran karena bumi-bubi berputar yang namanya cakra gitu dengan dengan adanya putaran waktu itu akhirnya menghasilkan jarak yuk mas ini kan ini Jakarta butuh waktu yuk 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 ruang jarak itu menghasilkan ruang itu tadi yuk 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 siap mau nggak mau kita melewati ruang itu tadi makanya kita hidup di ruang tiga dimensi yang masih selubung antara ruang dan waktu betul ya siap nah ruang dan waktu ini akan menghasilkan karma ketika manusia itu menanamnya baik yang dihasilkan juga baik tapi kalau menanamnya buruk yang dituai ya juga keburukan sama aja itu karena apa karena proses ruang dan waktu maka dengan adanya kalat cakra atau coroko balik itu itu membalikkan putaran rodai kemali nah itu sama aja yang akan terjadi kehidupan di alam semesta di akhir tahun ini eh akhir tahun di akhir zaman ini itu akan terjadi yang namanya kalat cakra atau cakra walik cokro balik caroko balik cokro balik caraka balik cokro balik kita memutar balikkan roda cakra itu yang menghasilkan karma buruk kan kita ini berjalan roda ini berputar menghasilkan keburukan teman-teman selamat menikmati